Halo guys, selamat datang di channel Varieglarity. Ada beberapa orang yang bertanya tentang bagaimana cara mengisi program transistor tester ini, ataupun ketika selesai di program, hasilnya kok lambat amat sih? Nah, pada video kali ini, saya akan mempraktekan baik cara isi program transistor tester maupun cara atur pushbeat-nya, agar kerja dari transistor tester ini dapat sesuai dengan seharusnya. Ini dia microcontroller-nya menggunakan Abnega 328, dan langsung saja kita pasang pada USB ASP. Kemudian pada komputernya, buka aplikasi Bitbarner. Setelah terbuka, di tab AfterDude, pilih Atmega 328 pada kolom drop-down APR Device. Pada kolom drop-down programmer, pilih USB ASP, karena kita memakai USB ASP. Selanjutnya di tab APR Memories, pada kolom Flash, pilih file HEXA dari transistor tester. Untuk transistor tester yang menggunakan rotary encoder, maka pilih file HEXA pada folder mega328.2x16 menu. Selanjutnya, pada kolom eeprom, pilih file eeprom pada folder yang sama. Jika kolom ini tidak tersedia, maka pada kolom memory programmer, pilih plus plus eeprom. Jika telah siap, maka tinggal klik tombol write. Maka terjadi proses upload file flash dan file eeprom. Sebagai catatan bahwa Atmega 328 yang saya gunakan masih belum diatur pushbitnya, jadi masih menggunakan internal clock 1MHz. Dan kita akan melihat hasilnya seperti apa, jika tidak melakukan pengaturan pushbit. Di sini saya sudah menyiapkan stopwatch untuk mengetahui seberapa lama transistor tester ini dapat berjalan, saat pertama kali dihidupkan hingga selesai pembacaan. Nah, saat ini transistor tester sedang dalam keadaan yang sangat lambat sekali, 8 kali lebih lambat dari keadaan normalnya, karena bekerja pada kecepatan default 1MHz akibat dari belum dilakukannya pengaturan clock yang seharusnya 8MHz. Baiklah, kita tunggu saja sampai selesai pembacaan dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Nah, ini dia waktu yang dibutuhkan transistor tester, dari pertama dihidupkan sampai selesai pembacaan jika clocknya tidak diubah. Di sini tercatat sekitar 32 detik, jika diatur menjadi 8MHz maka akan 8 kali lebih cepat, bisa dipastikan nantinya hanya butuh waktu sekitar 4 detik saja. Untuk itu, mari kita ubah clocknya menjadi 8MHz dengan cara klik tab upper fuse, lalu kita sesuaikan dengan catatan ini. Di sini ada 3 pilihan pengaturan, bisa dengan memasukkan nilai desimal ataupun hexa, bisa juga dengan mencentang tick box, atau bisa juga dengan memilih kolom drop down. Begitupun untuk nilai height fuse dan extended fuse. Nilai hexa E2 pada low fuse di atas, yaitu untuk mengatur clock menjadi internal clock 8MHz. Jika memakai kristal, maka nilainya menjadi FF, atau centang semua pada tick box. Jika dirasa telah sesuai, maka tinggal klik tombol right. Hati-hati dalam melakukan pengaturan pushbeat ini, karena jika keliru melakukannya, maka bisa menyebabkan Atmega 328-nya tidak akan merespon, atau tidak dapat diprogram lagi, kecuali direset menggunakan pushbeat doctor. Transistor tester kini sudah memakai clock yang sesuai. Mari kita cek kecepatannya, apakah hanya 4 detik dari pertama dihidupkan sampai selesai pembacaan? Nah, terbuktikan, setelah dilakukan pengaturan pushbeat, maka sekarang transistor tester bekerja sesuai kecepatannya. Jadi, itu dia cara memprogram dan mengatur pushbeat transistor tester. Jika video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe dulu channel ini, agar tidak ketinggalan update video terbaru berikutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!